Tanaman bunga terompet memiliki keharuman yang memikat, akan tetapi semua bagian dari tanaman tropis ini bisa sangat beracun jika dimakan dalam jumlah banyak. Kids memiliki banyak tanaman di halaman memang bisa membuat suasana rumah menjadi teduh dan sejuk. Namun kita perlu berhati-hati pada beberapa tanaman yang beracun. Tanaman beracun tersebut bisa berbahaya untuk hewan peliharaan di rumah. Terlebih bila kita memiliki kucing yang suka bermain-main di halaman rumah bersama tanaman-tanaman. Apa saja jenis tanaman tersebut? Yuk kita cari tahu! Pokwit Setiap bagian dari tanaman pokwit sangat beracun. Tanaman ini bisa muncul di halaman rumah karena burung liar memakan buah beri yang kemudian membuang biji-bijinya jauh dari tempat buah beri dimakan. Biji tersebut bisa jatuh di pekarangan rumah dan tumbuh liar. Jika kita mencoba menyingkirkan tanaman pokwit harus berhati-hati ya. Karena tanaman ini memiliki akar tunggang yang panjang dan dalam. Pastikan untuk gali akar agar tanaman tersebut tercabut sempurna. Dolceye Hampir sama dengan pokwit, tanaman dolceye atau white bun beri memiliki batang berwarna merah muda kemerahan. Semua bagian tanaman ini beracun jika memakannya dalam jumlah cukup banyak. Buah tanaman ini yang menyerupai beri sering menarik perhatian. Namun kita harus ingat bahwa buah tersebut beracun. Bahkan kontak dengan daunnya saja bisa menyebabkan ruam kulit. Biasanya tanaman ini lebih banyak hidup di hutan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bittersweet Nightshade Tanaman ini terkenal beracun, namun sering kita jumpai di pekarangan rumah. Burung liar yang memakan buahnya bisa menebarkan biji hingga ke pekarangan rumah. Memiliki warna berbeda dan menarik, tapi kita harus berhati-hati untuk gak memetik dan memakannya. Buah yang menyerupai beri ini bisa berubah warna dari hijau, kemudian kuning, lalu jingga dan berakhir merah. Brukmansia atau bunga terompet Tanaman bunga terompet memiliki keharuman yang memikat. Akan tetapi, semua bagian dari tanaman tropis ini bisa sangat beracun jika dimakan dalam jumlah banyak. Memotong daun atau cabang tanaman terompet dapat menyebabkan keluarnya getah. Getah dari tanaman tersebut bisa membuat masalah pada kulit dan mata. Bila ingin memangkas burukmansia, gunakan sarung tangan, lengan panjang, dan kacamata. Oleander atau bunga jepun Semua bagian dari tanaman oleander dapat berakibat buruk jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bahkan menyentuh langsung dengan daunnya saja dapat menyebabkan ruam pada bagian kulit. Wolfsbane atau helm setan Wolfsbane merupakan tanaman paling beracun. Semua bagian dari tanaman ini beracun pada bagian akarnya dianggap sangat berbahaya. Chinese lantern Jenis bunga ini sangat indah dan bisa membuat kita tertarik untuk mencobanya. Buah yang belum matang dari tanaman ini juga berbahaya karena beracun. Foxglove Foxglove atau Digitalis Purpure merupakan tanaman yang sering menjadi hiasan pekarangan rumah. Memiliki bentuk mewah membuat banyak orang suka menanamnya di halaman rumah. Walau begitu tanaman tersebut cukup beracun jika dikonsumsi. Nah itulah beberapa tanaman beracun berdasarkan berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.